Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari Universitas Wedasim Fakultas Formasi ingin berbagi ilmu dan informasi mengenai mata kuliah farmakologi molekuler. Di sini kami akan membahas mengenai salah satu penyakit dengan mekanisme obat untuk penyakit tersebut. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Pengaklu dari kelompok kami adalah Apotek Rianca Anas, Magister of Science, dengan penyusun rekan saya Yolanda Jelamarjani, saya sendiri Andrea Syahberdamasif Kimuladani, dan rekan saya Dwi Luki Alfiani. Kami merupakan kelompok 19 dari kelas B, Fakultas Formasi Universitas Wedasim Semarang. Nah, di sini kami akan membahas salah satu penyakit, yaitu penyakit skizofrenia. Kami akan membahas mengenai patofisiologi dan definisi, dan nantinya akan kami bahas mengenai mekanisme molekuler dari obat untuk penyakit skizofrenia. Mantap, apa saja yang akan kita bahas, saya akan serahkan kepada gerakan kami, pekan saya, Yolanda Jelamarjani. Baik, penyakit skizofrenia. Kita harus tahu dulu nih, apa sih penyakit ini? Nah, penyakit ini merupakan salah satu gangguan di luar berat yang berupa kumpulan gejala klinis yang bervariasi dan sangat mengganggu. Serta psikopatologi yang melibatkan kognitif. Kognitif itu apa? Nah, kognitif itu, penyakit yang diderita itu mengalami masalah dari perhatian, konsentrasi, ataupun pengingat. Nah, kemudian emosi, persepsi, dan aspek lain dari tingkah laku. Nah, bawah ini ada gambar dari penyakit skizofrenia, yaitu ada emosi, dan ada tingkah laku yang lain. Kemudian, kita masuk pada patofisiologi. Nah, yaitu disebabkan karena adanya peningkatan aktivitas neurodonsmitter dopaminasi. Peningkatan ini dibatkan beberapa kejadian, seperti meningkatnya pelepasan dopamin, terlalu banyak reseptor dopamin, dan dipersensitifitas reseptor dopamin, atau dapat juga karena kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Nah, ternyata skizofrenia itu ada terapi-nya loh, yaitu salah satunya, yaitu haloperidol. Nah, haloperidol merupakan obat anti-psikotik pertama yang digunakan untuk pasien skizofrenia. Dan FDA, Food Drug Administration, juga sudah menyetujui penggunaan haloperidol sebagai obat anti-psikotik. Haloperidol termasuk dalam kelas butyrofenon, yang artinya afinitas haloperidol dalam mengingkat reseptor dopamin D2 dipelihirakan 50 kali lebih kuat daripada chlorpropamin. Nah, sebelah kiri itu adalah usung kimia dari haloperidol. Nah, di pasaran, haloperidol itu tersedia dalam berbagai bentuk, secara umum tablet, dan konsentrat oral yang paling sering digunakan, dan ada juga dalam bentuk spray dan injeksi. Nah, selanjutnya, saya akan membahas mengenai mekanisme molekuler dari haloperidol. Jalur dopamin itu sendiri terdiri dari migotreatal, mesolimbik, mesokortikal, tuberoinfundibular, yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Nah, mekanisme haloperidol ini berkaitan dengan jalur mesolimbik. Nah, mekanisme dari haloperidol, dopamin yang disimpan pada vesikel, akan dilepaskan dan akan berikatan dengan reseptor-reseptor D1 hingga D5. Nah, haloperidol ini berfungsi sebagai antagonis reseptor-reseptor D2 pada daerah meskasinaptik neuron di otak, khususnya di sistem limbik dan sistem ekstrapiramidal dihambat atau di blokadol. Artinya, dopamin yang seharusnya berikatan dengan D2, di sini akan dihambat oleh haloperidol. Nah, karena dopamin tidak bisa berikatan dengan reseptor D2, maka adeniosi fase tidak bisa aktif atau diinaktifkan oleh haloperidol. Kemudian, akibatnya apa? Karena adeniosi reaksi tersebut akan mengurangi jumlah cam atau siklik adenosi monofosfat. Baik, saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya tadi. Nah, ketika haloperidol tadi sudah menghambat adanya reseptor D2, maka akan terjadi penurunan atau pengurangan jumlah dari CAMP itu sendiri. Nah, pengurangan dari jumlah CAMP itu akan mengakibatkan penurunan atau penurunan produksi dari dopamin. Sehingga, akan menurunkan aktivitas PKA atau protein kinase A. Nah, sehingga akan menurunkan respon fisiologis dari dopamin. Oleh karena itu, mekanisme haloperidol ini sangat bermanfaat sekali untuk pengobatan dari penyakit skizofrenia. Oleh karena itu, haloperidol dapat dikatakan sebagai obat antipsikotik tipikal. Nah, apa sih antipsikotik tipikal itu ya? Nah, antipsikotik tipikal ini adalah obat-obat yang mampu mengatasi gejala positif pada pasien skizofrenia. Nah, sebelumnya penyakit skizofrenia itu ada gejala positif dan gejala negatif. Nah, ini haloperidol itu sangat poten untuk mengurangi gejala positif seperti itu. Tetapi, kurang efektif dalam mengatasi gejala negatif. Gejala-gejala positifnya itu seperti apa sih? Seperti halusinasi, delusi, gelisah atau perasaan cemas, kemudian perasaan bahagia yang terlalu meningkat seperti itu, teman-teman. Jadi, itu tadi mekanisme molekuler dari haloperidol. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan manfaat kepada teman-teman terkait tentang mekanisme molekuler dari haloperidol. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata dan etika, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok 19. Terima kasih telah menonton!